Gibran mendadak terbang ke Jakarta, benarkah diumumkan jadi cawapres Prabowo? Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka bertolak ke Jakarta via Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat, 20 Oktober 2023, sore. Berdasarkan informasi yang diterima tribunsolo.com, ia menaiki pesawat komersil batik air nomor penerbangan ID 8355, Jumat pukul 16.50 SRG, 17.55 CGK. Keberangkatan Gibran ke Jakarta tak ada di jadwal agenda wali kota Solo. Apalagi, ia juga tak hadir di acara besar festival kuliner yang digelar pemkot Solo. Keberangkatan Gibran ini membuat isu bakal ditetapkannya ia sebagai cawapres Prabowo kembali menguat, setelah sempat terus dibantah oleh Gibran. Di kalangan wartawan, beredar desas-desus bila Gibran sudah pasti akan dinyatakan sebagai cawapres Prabowo. Gibran juga dikabarkan akan hadir di Rapimnas Golkar. Terlebih, sebelumnya ketumbolkar air langga Hartarto membenarkan bila Golkar sudah berkomunikasi dengan Gibran. Meski, ada kemungkinan pula Gibran ke Jakarta untuk memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan terkait perintah bergabung ke TPN Ganjar Mahfud. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sudah memastikan menjadikan Gibran masuk dalam TPN Ganjar Mahfud MD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!